Intro Hai semua Buat teman-teman yang ingin melaporkan Dana penjualan grapefruit yang belum Masuk ke rekening, langsung saja Kita buka aplikasi grape merchant Dan pastikan teman-teman sudah login Ke akun kalian ya Nah kita klik dan kemudian kita tunggu Sampai aplikasi grape merchantnya terbuka Dan kemudian disini Langsung saja kita klik Akun di pojok kanan bawah Di sebelah sini nih Dan kemudian disini teman-teman Langsung saja klik pusat bantuan Di bawah sini nih yang pada Kelola akun anda Dan kemudian disini kita klik persoalan Grapefruit Dan kemudian disini kita tunggu Sampai pusat bantuan yang terbuka Nah jika sudah terbuka Kita klik panduan aplikasi dan portal Grape merchant Dan kemudian disini kita klik Pembayaran Di bawah sini nih Dan kemudian disini Teman-teman klik Saya belum menerima Pembayaran harian Nah sebelah sini nih Dan kemudian Setelah kita klik Maka akan muncul Seperti ini Nah disini dijelaskan Dana penjualan kalian Akan ditransfer Jika hasil penjualan kalian Mencapai minimal 25.000 rupiah Setelah dipotong komisi Sesuai perjanjian Jika penjualan kalian Sudah mencapai Minimal 25.000 Disini langsung saja Kita isi formulirnya Disini kita isi Nama restoran kita Yang sesuai Di aplikasi Grape merchant Misalkan nih Mie Aceh Dan sambal Sambal telolet Dan kemudian Di bawah sini Kita isi Alamat lengkap Restoran kita Sesuai data Di aplikasi Grape merchant Teman-teman bisa Lihat di aplikasi Grape merchant Atau di aplikasi Grape customer Dan kemudian Disini kita tuliskan Nama kotanya Apa Misalkan nih Mie Aceh Dan sambal telolet Ada di kota Tangerang Maka disini Kita langsung saja Ketik Tangerang Di sebelah sini nih Dan kemudian Akan muncul Nama kota Yang berwarna hijau Di bawah sini Nah kita klik Nama kota Yang warna hijau ini Karena jika tidak Kita klik Kita tidak akan bisa Melanjutkan pengisian Pada kolom selanjutnya Kita klik saja Dan kemudian Disini Untuk booking ID Kita tuliskan Nomor pesan kita Yang belum dibayarkan Ke rekening kita Misalkan nih Dana penjualan kita Belum masuk Sejak 2 hari yang lalu Nah berarti Kita tuliskan Semua nomor order Yang belum ditransferkan Ke rekening kita Buat teman-teman Yang masih bingung Bagaimana Cara melihat Nomor orderan Langsung saja Cek video saya sebelumnya Atau teman-teman Langsung saja Klik ikat yang muncul Di atas sini Dan nanti Akan langsung Diarahkan ke video tersebut Yaitu Bagaimana cara Melihat booking ID Jika semua nomor ordernya Sudah teman-teman Ketik di sini Di bawah sini Kita dipinta Untuk mengisi Tanggal transaksi Jika misalkan Ada 2 hari Yang belum ditransferkan Ke rekening Maka teman-teman Tuliskan Tanggal awalnya Tanggal berapa Nah kita klik Tanggal transaksi Di sebelah sini Dan kemudian Di sini Kita pilih Tanggalnya tanggal berapa Misalkan nih Tanggal 1 Agustus Di sebelah sini Dan kemudian Pada kolom selanjutnya Kita ditanyakan Nilai yang tidak diterima Kita klik saja Dan kemudian Akan muncul 2 pilihan Seperti ini Jika semuanya Belum masuk ke rekening Berarti kalian klik sepenuhnya Tapi Jika hanya sebagian Teman-teman klik saja Sebagian Dan kemudian Di sini Untuk nominal Tidak diterima Jika misalkan Lebih dari 1 orderan Teman-teman hitung Semua orderan Yang belum masuk Ke rekening kalian Dan kemudian Jika sudah teman-teman hitung Tangsung saya di sini Tuliskan Misalkan nih Totalnya 100 ribu rupiah Nah di sini Teman-teman ketik saja 100 ribu rupiah Yaitu Total nominal Yang belum ditansparkan Ke rekening kalian Nah jika sudah Di bawah sini Kita dipinta Untuk mengisi Nama pemilik rekening Teman-teman sebutkan Siapa nama pemilik rekening Yang terdaftar Di akun grepot kalian Misalkan nih Akun saya Terdaftar Atas nama Santi Mesyaroh Nah di sini Berarti Kita tuliskan Nama rekeningnya Yaitu Santi Mesyaroh Dan kemudian di sini Di bawah Untuk nama banknya Teman-teman sebutkan Kalian memakai bank apa Yang terdaftar di akun grepot Misalkan nih Di akun grepot Saya menggunakan bank BCA Dan kemudian di sini Kita dipinta Untuk mengisi Nomor rekening Ingat ya Nomor rekening Wajib yang terdaftar Di akun grepot Jadi kalian tidak boleh Mengisi nomor rekening Yang tidak terdaftar Di akun grepot Dan kemudian di sini Pada kolom deskripsi Teman-teman sebutkan Detail permintaan kalian Atau keluhan kalian Misalkan nih Sebelumnya Saya menggunakan Rekening syariah Tapi karena Bank syariah Menjadi BSI Akibatnya Dana penjualan saya Sejak tanggal 1 Agustus 2021 Sampai tanggal 25 Agustus 2021 Sebesar 100 ribu rupiah Tidak masuk Ke rekening saya Dan saat ini Saya sudah berhasil Mengajukan perubahan Rekening menjadi Rekening BCA Dimohon untuk Segera Mentransferkan Dana penjualan saya Yang belum ditransfer Sebesar 100 ribu Ke rekening BCA Nomornya Teman-teman sebutkan Kalau bisa Dan kemudian Atas nama siapa Misalkan nih Atas nama Santi Mesyarov Dan kemudian Di bawah sini Kita dipinta Untuk melampirkan Laporan transaksi harian Yaitu Laporan penjualan Yang biasa Kalian terima Setiap hari Nah contohnya Seperti ini Kita klik saja Dan kemudian Teman-teman Lampirkan screenshotnya Misalkan lebih dari Satu hari Teman-teman Screenshot aja Salah satunya Karena untuk Pengajuan ini Kita hanya bisa Meng-upload Maksimal 5 Lampiran saja Jika sudah Di bawah sini Kita juga dipinta Untuk melampirkan Mutasi rekening bank Milik kita Untuk mutasi rekening bank Ini Teman-teman bisa Melampirkan Mutasi rekening Lewat internet banking Atau mobile banking Atau print buku Tabungan kalian Atau jika teman-teman Tidak mempunyai Ketiganya Kalian bisa langsung Minta print rekening Koran Ke bank Yang kalian punya Buat teman-teman Yang masih bingung Bagaimana cara Melihat mutasi rekening bank Teman-teman langsung saja Cek video saya sebelumnya Karena sebelumnya Saya sudah pernah Membahas Bagaimana cara Melihat mutasi rekening bank BCA Dan juga bank BRI Nah kita langsung saja Lampirkan mutasi rekeningnya Klik OK Di bawah sini Dan kemudian kita tunggu Sampai proses uploadnya Berhasil Dan kemudian Jika sudah berhasil Seperti ini Langsung saja Kita klik tombol Kirim di bawah sini Dan nanti Kalian akan mendapatkan Balasan otomatis Dari pihak Grabboot Yaitu nomor tiket Pengajuan kalian Dan nanti Akan ada Customer Service Pihak Grabboot Yang akan mengumumkan Kalian Dan meminta Kelengkapan data Yang lainnya Misalkan nih Mutasi rekening Lebih lengkapnya Kemudian Laporan penjualan Harian kalian Lebih lengkapnya Dan juga KTP Atau juga Yang lainnya Jika semuanya Sudah lengkap Pelaporan kalian Akan segera Diproses Dan kalian tinggal Tunggu saja Balasan dari Pihak CS Grabboot Selanjutnya Nah itu dia teman-teman Cara melaporkan Dana penjualan Grabboot Yang belum masuk ke rekening Misalkan karena Sebelumnya Kalian menggunakan Rekening Bank Syariah Yang saat ini Mutasi ke Bank BSI Sekian video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton